Pembentukan Ion Natrium Natrium pada awalnya netral Dengan proton 11 pada inti atom Elektron juga 11 Dan elektronnya juga berjumlah 11 Nah, pada kulit atom terluar Yaitu kulit M Terdapat 1 elektron Ini menyebabkan natrium tidak stabil Sehingga Natrium cenderung untuk melepaskan 1 elektron terluar tersebut Ketika elektron terluar tersebut dilepaskan Maka Natrium kehilangan 1 elektron Sehingga Di dalam inti natrium Masih terdapat 11 proton Tetapi pada kulitnya Tinggal 10 elektron Sehingga terbutuhlah ion natrium Yaitu Na plus Sebaliknya Pada atom klorin Yang semula netral Yaitu dengan jumlah proton 17 Dan neutron juga 17 pada inti atomnya Dan elektronnya pun 17 pada kulit atomnya Atom klorin ini Atom klorin ini mempunyai 7 elektron terluar Yaitu pada kulit M Nah, dengan 7 elektron di kulit terluar tersebut Klorin tidak stabil Sehingga klorin berusaha untuk menangkap 1 elektron dari atom lain Dengan menangkap 1 elektron tersebut Klorin menjadi ion Yaitu ion Cl min Dengan jumlah proton Dengan jumlah proton di dalam inti atomnya 17 Tetapi elektronnya menjadi 8 berus Atom natrium yang melepaskan 1 elektronnya tersebut Ternyata elektron yang terlepas tersebut Ditangkap oleh klorin Yang memang kebetulan kurang 1 elektron Supaya mencapai kestabilan dengan 8 elektron Sehingga terjadilah ikatan Antara natrium dan klorin Yaitu terjadi serah terima elektron dari natrium ke klorin Dan terbentuklah ikatan ion natrium klorida atau garam dapur